Pemilihan umum kurang dari sebulan lagi ada sejumlah calon anggota legislatif gencar memanfaatkan sisa waktu kampanye untuk menyapa warga menggunakan cara-cara yang unik. Di balik hingar-bingar kampanye Capres-Cawapres ada para calon anggota legislatif yang juga mencari simpati publik agar terpilih menjadi wakil rakyat. Seperti caleg yang satu ini, Andi Cahyadi yang berkeliling ke Pulauan Seribu dengan kendaraan becak motor atau bentor. Sambil berkeliling, caleg partai Gerindra ini berjanji akan memperluas lapangan pekerjaan melalui bisnis pariwisata, mengingat Pulau Tidung punya potensi ekonomi kreatif. Kesempatan kerja, pulang. Poin ketiga, saya menjadi dewan, saya harus pentaribannya investasi masuk. Nah, kasih wakilnya sini ada kerja, bisa tapak kerja. Nah, jadi kalau udah tapak kerja bisa penhasilan sendiri. Lain lagi dengan Dini Ismail Ragil. Caleg DPRD Kabupaten Situ Bondo dari Partai Nasdem ini berkampanye sambil berdagang sayur keliling. Keseharian Dini yang memang seorang pedagang sayur keliling ini banyak menuai simpati warga yang juga pelanggannya. Sosialisasi, sambil lalu saya mengantarkan belanjaan ke emak-emak ini ya, ke ibu rumah tangga, sambil lalu saya juga memberikan stikar. Yang dijanjikan oleh saya yaitu untuk mengujudkan dan mensejahterahkan rumah tangga di usaha mikro. Nah, kalau yang satu ini Salim Siregar, seorang tukang beca di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Siapa sangka ayah empat orang anak ini maju sebagai caleg DPRD Kota Padang Sidempuan, usungan Partai Buruh. Salim berkampanye secara langsung pada kerabat tukang beca maupun pelanggannya. Berebut hati rakyat dengan berbagai cara yang memikat, itulah yang dilakukan para kandidat. 14 Februari nanti menjadi penentu apakah para caleg ini akhirnya bisa menerima mandat sebagai wakil rakyat. Tim Liputan, Kompas TV